Puncak Konferensi Tingkat Tinggi Youth 20 atau Y20 dikelar di Bukota dan Bandung, Jawa Barat. Rangkaian KTT Y20 dilakukan untuk mengajak generasi muda membahas isu-isu prioritas seperti planet berkelanjutan, serta keberagaman dan inklusi. Puncak Konferensi Tingkat Tinggi Youth 20 atau KTT Y20 dikelar di DKI Jakarta dan Bandung pada 17 hingga 24 Juli 2022. Ini menjadi wadah bagi para generasi muda dari seluruh anggota G20 untuk meningkatkan kesadaran terkait persoalan global, bertukar ide hingga mencapai konsensus yang akan diberikan pada pemimpin G20 Presidensi Indonesia. Dalam rangkaian acara KTT Y20, sejumlah diskusi dilakukan untuk membahas isu-isu prioritas, diantaranya seputar planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusi. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, peran generasi muda diperlukan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan inklusi dan membangun UMKM. How imaginations and younger generations work together toward sustainable and inclusive development, empowering, aspiring micro and small medium enterprises. It's a crucial task together with the Y20 to highlight how certain things like intellectual property rights can be used to elevate the ability for access to financing and also develop a program that could jointly promote and market the creative economy products Indonesia kini tengah membangun kompetensi sumber daya manusia yang lebih tangguh, khususnya untuk generasi milenial dan generasi Z. Selain itu, dalam pandangan anggota Komisi 7 DPR RI di Yahroro ST, kolaborasi lintas sektor perlu melibatkan pemuda untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan menjadi 23 persen pada 2025 mendatang. Because it's not as easy as we think it is, right? A lot of, we have to collaborate across sectors. So this is not only the work of parliamentarians, but also business, you know, entrepreneurs, also, you know, the youth members such as yourself, academia, you know, academics, as well as the private and private sectors. Memupuk rasa optimistis pada generasi muda agar menyadari peran penting pada masa mendatang adalah hal yang wajib, meskipun Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan. Raisa Oktaviani, Ceto Pratomo, JPM TV, Jakarta. Terima kasih telah menonton!